Rilis di tengah skandal Soyeji, nasib film Ricollet sungguh tak terduga. Di tengah kontroversi para yang menerpa Soyeji, film barunya yang berjudul Ricollet justru bernasib sebaliknya. Di saat ada banyak orang yang mengharapkan film tersebut gagal, Ricollet justru menguasai box office Korea Selatan dalam hal reservasi tiket. Dijadwalkan tayang perdana pada Rabu 21 April, Ricollet berhasil menduduki puncak box office dengan tingkat reservasi real-time sebesar 36,3%. Sejauh ini, jumlah reservasi tiket Ricollet tercatat sebanyak Rp 33.012. Dengan perolehan tersebut, Ricollet berhasil mengungguli dua film yang sudah ditunggu-tunggu perilisannya, yakni film Seobok yang dibintangi oleh Gongyu dan Park Bongbong, serta Demon Slayer Infinite Train. Raihan tersebut mengejutkan banyak orang sebab mereka berpikir Ricollet akan mengalami kegagalan karena kontroversi Soyeji yang terungkap baru-baru ini. Mulai dari sikap posesif saat berpacaran dengan Kim Jung-hyun, skandal bullying, berbohong tentang latar belakang akademis, kekerasan pada staff hingga pencurian uang temannya. Sementara itu, Ricollet bercerita tentang wanita bernama Sojin yang diperankan oleh Soyeji yang kehilangan ingatan setelah mengalami kecelakaan. Berkat perawatan yang diberikan suaminya Ji-hun yang diperankan oleh Kim Kang-wo, ia akhirnya bisa pulang dari rumah sakit. Setelah kembali ke rumah, Sojin mendadak bisa melihat masa depan termasuk saat orang-orang menghadapi situasi berbahaya. Suatu hari, dia kebetulan bertemu dengan mantan rekan kerja yang memberitahu bahwa suaminya tidak bisa dipercaya. Soyeji sendiri telah dipuji karena penggambaran karakter Sojin dan aktingnya yang luar biasa saat syuting film tersebut. Selain itu, kepribadiannya di lokasi syuting juga menuai pujian dari sutradara Ricollet, Soyoumin. Terima kasih telah menonton!